Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhamman Berjumpa kembali dengan kami Udang Arab Pada kesempatan kali ini, dari bahasa Arab Kita akan membahas bab kedua kelas 8 tentang Yaumi Yatuna Atau dalam bahasa Indonesia keseharian kami Kami juga akan mengulas tentang jumlah ismiya serta jumlah filia Anak-anakus kalian perlu diingat bahwa setiap pertemuan bahasa Arab Atau pembelajaran bahasa Arab Pasti ada pembahasan tentang frodat atau kosa kata Kemudian di dalamnya juga nanti ada khiwar atau percakapan Ada juga kiro'ah, kaidenahu atau tata bahasa Dan tidak lupa kita juga akan mengadakan latihan soal Untuk mempertegas pemahaman kita tentang bahasa Arab Baik, akan saya bacakan kosa katanya satu persatu Diawali dengan Yang artinya, saya bangun tidur jam 4 pagi Kemudian, saya mandi di kamar mandi dengan shower Kemudian, saya menggosok gigi dengan sikat gigi Kemudian, saya mengeringkan rambut dengan alat pengering Kemudian, saya memakai baju seragam Kemudian, saya sarapan pagi pada jam 6 Dan yang terakhir adalah Saya pergi ke tempat pemberhentian bis Selanjutnya, saya menyaksikan televisi dengan rebahan Kemudian, saya menyandarkan kepala saya ke bantal dan saya tidur Baik, disini ada latihan Anda disuruh untuk Baca soalnya Kemudian, anda isi dengan huruf jer yang sesuai dengan jumlah tersebut Disitu ada huruf jer ilah, min, ba, kemudian ada an, kemudian ada ala, dan ada fi Anda bisa menjawabnya Dan nanti bisa bersama-sama dengan teman diskusi Silahkan mengerjakan Seperti yang saya katakan di Mughaladi Setiap pembelajaran Bahasa Arab Pasti ada yang namanya khihwar Atau percakapan Disini ada khihwar Bainaktaulibain Percakapan antara dua siswa Disini ada nama Hashim dan Afandi Saya bacakan Nanti ikuti Setelah saya Setelah saya membaca Oke Kita awali dengan Hashim Atau Nese longer selamat menikmati 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 Dari kali ini bermanfaat Amin